Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang saya hormati Bapak-Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya hormati Di Sumatera Utara inilah titik nol peradaban Islam Nusantara Sejak generasi pertamanya Sejak generasi pertamanya Islam sudah dibawa ke bumi Nusantara ini Dan di Mandailing Natal inilah titik nol Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara Itu sebabnya Saya sengaja secara khusus minta Kepada ketua Pengurus wilayah Nantatul Ulama Sumatera Utara Saudara Marahalim Marahab Untuk menyelenggarakan Upacara pelantikan pengurus Di Pondok Pesantren Mustofawiyah ini Karena dulu Pada tahun 1945 Pemimpin pengasuh Pondok Pesantren ini Menjadi salah satu pelopor Berdirinya Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara Yaitu Yang Mulia Allah Yarham Syekh Mustafa Husin Nasudion Saat ini Kita telah memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama Islam Dengan pertama kali Menjejakkan kaki di Sumatera Utara ini Kemudian Oleh sejarah digiring Menuju takdir Allah Bagi terbentuknya Peradaban Islam Nusantara Sebagai peradaban Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah Maka Hadratul Sheikh Kiyah Muhammad Hashim As'ari Bersama para muasis yang lain Para pendiri Nahdlatul Ulama yang lain Mendirikan Jamaah ini Untuk Menjadikannya Sebagai wadah Konsolidasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah Nusantara Itulah sebabnya Maka Hadratul Sheikh Muhammad Hashim As'ari Memanggil Para ulama Dari kalangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Untuk bergabung Di dalam Jama'iyah ini Halummu Ayuhal ulama' Wasadatul Atqiyah Min Ahlis Sunnah Wal Jamaah Min Ahlimadaib L'A'immat L'A'rba'ah Antum Wadba'akum Min Al-Fukara Wal Agniah Min Al-Du'afah Wal A'quya Halummu Ilahadil Jam'iyah Al-Mubarakah Al-Mawsumah Binah Dati'l Ulama' Mari Wahai para ulama' Wahai para sadah Yang bertakwa Dari kalangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dari kalangan Madhab Imam Yang Empat Anda semua Bersama seluruh Pengikut Anda Mereka yang lemah Maupun mereka yang kuat Mereka yang papa Maupun mereka yang kaya Mari Mari bergabung Di dalam Jama'iyah Yang berkah ini Yang diberi nama Nahdlatul ulama' Inilah Jama'iyah Yang menjadi tempat Kita berkonsolidasi Untuk meneguhkan Peran Kaum Ahlus Sunnah Wal Jamaah Di dalam Membangun Peradaban Memajukan Peradaban Memuliakan Masa depan Peradaban Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Yang saya hormati Memasuki Abad kedua Nahdlatul ulama' Kita Memperoleh Momentum-momentum Besar Ada begitu Banyak Momentum-momentum Besar Untuk menyebut Sedikit saja Dari momentum itu Dari kesempatan Kesempatan besar itu Misalnya adalah Bahwa sekarang Kader-kader Nahdlatul ulama' Telah tersebar Di berbagai bidang Meneguhkan Meneguhkan Peran Mengembangkan Peran Yang semakin besar Di tengah-tengah Masyarakat Di Sumaterai Utara Ini saja Sudah ada Beberapa Kepala Daerah Bupati-bupati Dari kalangan Kader-kader Nahdlatul ulama' Ada Bupati Mandailing Natal Pak Ja'far Zuhairi Bupati Deli Serdang Pak Azhari Tambunan Serdang Bedage Adlin Tambunan Wakil Bupatinya Bahkan Wakil Gubernur Pak Musa Rajeksa Juga adalah Kader Nahdlatul ulama' Bukan hanya itu Saya tidak akan sebut Yang dari Jawa Walaupun ada ini Wali kota dari Jawa Satu Wali kota Pasuruan Baji Sayfullah Yusuf ini Kalau di Jawa sudah banyak Tidak terhitung Bahkan di dalam kabinet Pemerintahan Bertebaran Bertebaran Wajah-wajah Berikut pelatihan Lulus dengan sertifikat Dan seragamnya sudah lunas Insya Allah Maka jangan Jangan hilang Kalau kemudian Nantatul ulama' Mendapatkan perhatian yang begitu besar Dari berbagai pihak Mendapatkan dukungan-dukungan yang begitu besar Dari berbagai pihak Sementara ini Bukan hanya Dari kalangan Nantatul ulama' Yang memberi dukungan Bahkan Semuanya Memberi dukungan Kepada Nantatul ulama' Pak Kapulda ini Pak Pancasiman Junta ini Saya tidak tahu Beliau sudah pernah ikut Pelatihan Kader atau belum Tapi karena dukungannya Begitu besar Sampai-sampai oleh teman-teman Beliau ini disebut Gus Panca Tidak perlu heran Kalau kemudian Di antara Menteri-Menteri Kabinet Juga banyak sekali Memberi perhatian Kepada Nantatul ulama' Hari ini Pengurus besar Nantatul ulama' Telah Melakukan Ikatan Kerjasama Dengan hampir Semua Hampir semua Menteri Dari Kabinet Indonesia Maju ini Karena semua Memberi perhatian penuh Kepada Nantatul ulama' Maka Bapak Ibu Saudara-saudara Sekalian Yang saya hormati Kita Tidak boleh Menyakuin Menyanyiakan Momentum Besar ini Mari Momentum Besar Dengan Terkumpulnya Sumber daya Nantatul ulama' Yang semakin Meraksasa Kita Konsolidasikan Dengan Sungguh-sungguh Untuk Menjadikan Nantatul ulama' Ini Dikdaya Dan Dan mampu Berkhidmah Yang Jejaknya Yang Manfaat Dan Faitanya Yang Berkahnya Sungguh-sungguh Bisa dirasakan Oleh seluruh Rakyat Indonesia Apapun Apapun Yang dikerjakan Jampiyah Ini Harus Bisa Dirasakan Faedahnya Oleh rakyat Secara Langsung Maka Saya Minta Kepada Pengurus Wilayah Nantatul ulama' Provinsi Sumatera Utara Ini Untuk Kedepan Menomorsatukan Ikhtiar-ikhtiar Agar Masyarakat Kita Bukan Hanya Warga Nantatul ulama' Saja Tapi Seluruh Masyarakat Seluruh Rakyat Bisa Merasakan Faedah Manfaat Barokah Dari Nantatul ulama' Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Untuk Itulah Pengurus Besar Nantatul ulama' Saat Ini Sedang Melangsungkan Sedang Dengan Keras Melaksanakan Suatu Agenda Jam'iah Program Organisasi Yang Kami Sebut Sebagai Gerakan Keluarga Maslahat Nantatul ulama' Ini adalah Cara Pengurus Besar Nantatul ulama' Untuk Mendorong Agar Seluruh Jajaran Kepengurusan Sampai Ke Desa Seluruh Jajaran Kadar-kadar Nantatul ulama' Serius Secara serius Secara serius Sungguh-sungguh Melihat Memperhatikan Apa yang menjadi Hajat Dari masyarakat Menjadi Hajat Dari rakyat Kemudian Bekerja keras Untuk berupaya Memenuhinya Ini Yang saya sebutkan Yang memperhatikan Nantatul ulama' Saya kira Kita semua juga Telah menyaksikan Telah menyaksikan Bahwa pimpinan Negara kita Presiden Jokowi Dodo Juga Sangat besar Perhatiannya Kepada Nantatul ulama' Dan ini Kita lihat Sejak Pertama kali Beliau Dilantik Menjadi Presiden Pada Periode Pertamanya Ketika Nantatul ulama' Mencanangkan Bangkitnya Peradaban Islam Nusantara Presiden Jokowi Dodo Pun Menetapkan Barus Sebagai Titik Nol Peradaban Islam Nusantara Ketika Nantatul ulama' Mengembangkan Berbagai macam Khidmah Untuk Bisa Meningkatkan Kinerjanya Di dalam Melayani Masyarakat Presiden Jokowi Dodo Menetapkan Tanggal 22 Oktober Sebagai Hari Santri Nasional Dan Perhatian itu Terus Kita rasakan Sampai Saat ini Itulah sebabnya Pada kesempatan ini Saya tidak ragu-ragu Menegaskan Saya mengajak Kepada seluruh Jajaran Pengurus Nahdotul ulama' Kepada seluruh Warga Nahdotul ulama' Mari Kita Membersamai Pimpinan Negara Mari Kita Terus Membersamai Presiden Jokowi Dodo Sampai Akhir Siap 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 InsyaAllah Dengan niat Mengamalkan Firman Sekian lama Kita dimuliakan Oleh mereka Yang telah membantu Memberi perhatian Kepada Lebih baik Lagi InsyaAllah Bapak Ibu Sekalian Yang saya Hormati Ini adalah Hari Bahagia Untuk Kita Semua Semoga Dengan Berkah Para Pelopor Nahdotul ulama' Sumatera Utara Syekh Mustafa Hussein Nasution Dan Para Ulama' Yang Menyertai Beliau Di dalam Memelopor Nahdotul ulama' Sumatera Utara Ini Dengan berkah Pondok pesantren Mustafawia Ini Mudah-mudahan Nahdotul ulama' Di Provinsi Sumatera Utara Akan mendapatkan Masa depan Yang Gila Amin Saya Atas nama Pengurus Besar Nahdotul ulama' Mohon do'a restu Dari Seluruh Warga Pencinta Nahdotul ulama' Untuk Pengurus Besar Nahdotul ulama' Dan Untuk Pengurus Wilayah Nahdotul ulama' Sumatera Utara Mudah-mudahan Kami semua Senantiasa Dikaruniai Kekuatan Dikaruniai Petunjuk Bimbingan Dan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menjeput Perintahnya Dalam Berkhidmat Kepada Jam'ayah Yang penuh Berkah ini InsyaAllah Terima kasih Wallahul Mwafiq Ila Aqabit Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.